Intro Pada soal kali ini ditanyakan fungsi ginjal yang erat hubungannya dengan usaha untuk menjaga keseimbangan itu adalah nah disini teman-teman itu perlu memahami bahwa ginjal ini merupakan organ yang berfungsi untuk mensekresikan suatu zat atau alat sekresi bukan sekresi ya maaf tapi eskresi dimana sekresi dan eskresi ini berbeda dimana untuk eskresi ini mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dan akan sangat berbahaya apabila tidak dikeluarkan sekresi itu mengeluarkan zat-zat yang berguna bagi tubuh seperti itu nah disini untuk ginjal ini itu dibagi menjadi dua lapis yaitu bagian kortex dan juga yang kedua yaitu bagian medula atau sum-sum ginjal nah pada bagian kortex ini terdapat nevron sedangkan pada bagian medula ini terdapat sum-sum ginjal dimana nevron ini terdiri atas glomerulus kemudian kapsul bowman tubulus proximal dan lain sebagainya nah disini karena pertanyaannya adalah fungsi ginjal maka kita akan fokus menuju ke apa sih fungsi dari ginjal dimana ginjal ini adalah alat eskresi maka fungsinya itu yang pertama itu adalah fungsi ginjal ini yaitu mengeluarkan sisa metabolisme yang akan sangat berbahaya apabila tidak dikeluarkan seperti contohnya apa contohnya adalah air kemudian garam-garam berbahaya kemudian ada juga limbah dan lain sebagainya nah dikeluarkannya dalam bentuk apa dikeluarkannya itu dalam bentuk urin nah kemudian selanjutnya fungsi lain dari ginjal ini adalah mengeluarkan urin dimana urin ini berfungsi untuk mempertahankan volume dan komposisi cairan tubuh serta keisi imbangan air menyeimbangkan komposisi serta volume cairan tubuh sehingga pada soal kali ini dapat kita jawab yaitu fungsi ginjal yang erat hubungannya dengan usaha untuk menjaga keseimbangan itu jawabannya adalah mengeluarkan zat yang berlebih karena apa karena ginjal ini merupakan alat es kreasi mengeluarkannya melalui apa mengeluarkannya melalui urin sehingga opsi jawaban yang tepat pada soal kali ini adalah opsi A sekian terima kasih selamat menikmati